Mohamad Sanusi, ex-anggota DPRD sekaligus teman lama Basuki Cahyapurnama menyebut hanya ada tiga nama yang bakal bertarung sengit memperebutkan kursi Jakarta I. Hal ini disebutkan saat perbincangan politik soal pertarungan kursi Gubernur Jakarta mulai menghangat. Sederet nama untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mulai mengemuka di permukaan publik. Tiga nama yang disebutkan oleh Sanusi itu diantaranya Anies Baswedan, Basuki Cahyapurnama alias Ahok, dan Ridwan Kamil. Sanusi memprediksi pasangan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan bakal turun lagi dalam Pilkada 2024. Selain Anies, Basuki Cahyapurnama atau Ahok juga akan dipastikan turun ke gelanggang Pilgub DKI. Sikap Ahok sudah terlihat ketika ia memutuskan untuk mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina di penghujung pemilu dan Pilpres 2024. Selain Ahok dan Anies yang akan kembali renunian di Pilkada, satu lagi nama sosok yang bakal maju ialah Ridwan Kamil dari Partai Golkar. Menurut Sanusi, mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mampu melawan elektabilitas Ahok dan Anies di mata publik. Riwayat Ridwan Kamil yang bagus sebelumnya mengalahkan kandidat kuat lainnya dari Partai Golkar yang menjabat Ketua DPD DKI, Ahmed Zaki. Sanusi hanya melihat tiga nama itu yang akan maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Mereka memiliki potensi yang besar diusung oleh partai pendukungnya. Sementara untuk calon wakil Gubernur, ia memprediksi akan banyak kandidatnya yang digadang-gadang maju. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!